Beredar sebuah video memperlihatkan seorang wanita membela kakaknya yang tertangkap basah melakukan aksi pencurian di sebuah minimarket. Setelah ketahuan, para karyawan minimarket berusaha menegur dan meminta pengakuan adik dari orang yang mencuri di minimarket tersebut. Namun wanita itu dengan emosi yang memuncak meninggikan suaranya karena merasa tak terima disuduti para karyawan minimarket. Terlihat dari unggahan akun Instagram at rumpi garis bawah gosip, wanita berbaju ungu ini tengah berdebat dengan sejumlah karyawan minimarket. Tampak wanita tersebut bersih keras membela kakaknya di depan sejumlah karyawan minimarket. Saya gak marah, kalau ini gak diperpanjang itu saya akan ngomong sama kakak saya, tapi karena bapak itu bertele-tele, ujarnya. Kok bertele-tele sih, timpal salah satu karyawan. Karyawan tersebut lantas menjelaskan bahwa dirinya kena dampak setiap ada oknum yang mencuri di minimarket. Saya karyawannya juga ngalami disono bayar 1.500 jet, enak gak minus bayar kayak gitu, yang mergokinya kan saya, ungkap karyawan. Udah maling salah merasa bener lagi, kan logika aja, timpal karyawan lain. Percekcokan antara wanita tersebut dan sejumlah karyawan minimarket ini pun terus berlangsung. Coba ibu yang malingnya gak mungkin ibu ngomong kayak ini, pasti dia kabur merasa, ujar karyawan. Hingga salah satu karyawan merasa tak terima dengan perkataan wanita itu yang terlihat sangat ngegas padahal salah. Seharusnya dia yang ngomong kenapa ibu, ibu dari tadi ninggi loh. Kita ini dari tadi masih bagus ngomongnya, tapi ibu malah ngegas, kata seorang karyawan. Ibu tuh seakan-akan gak terima mendengar hal itu wanita tersebut pun langsung menjelaskan bahwa gaya bicaranya memang seperti itu. Omongan saya memang begini, saya juga kalau ngeliat dia ngegas. Jadi sama aja kan, persepsi kalian aja, nada suara saya emang keras, balasnya tak mau kalah. Tak diketahui di mana lokasi dan waktu kejadian, tetapi video tersebut telah beredar luas di media sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!